Dua pembunuh supir taksi online yang dibekuk tim Satres Kimpore Sumedang pemisah minggu 6 Agustus 2018 terancam hukuman mati sedangkan satu pelaku lain yang masih buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Menurut Kapolsek Sumedang, hasil penyelidikan selama setidaknya 5 hari di Jakarta dan Kecamatan Kroyak, Kabupaten Indramayu, penyidik dan tim buser mengamankan tersangka L alias UPI minggu 5 Agustus 2018 di Blok Pinang, Desa Sukamelang dan R alias Ipin di Blok Pejanten, Kecamatan Kroyak, Kabupaten Indramayu. Atas perbuatan mereka, L dan R yang sekarang berada di tahanan Mavore Sumedang dijerat dengan pasar berlapis yaitu 338 serta 365 ayat 2 KUHP dan 170 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran kepolisian. Niat mereka untuk melakukan pencurian dengan kekerasan ini berawal dari awal memang kemudian diindikasikan dengan kejadian-kejadian tadi itu sehingga putar balik ke arah tol Cikampe, kemudian sampai ke Cipali tol Cipali, kilometer 114 gelas di Cipali berubah disuruh minggir, kemudian disitulah dilakukan penganiayaan. Tersangka indikasinya berapa orang? Ya, tersangka totalnya ada tiga orang. Kita amankan dua, kemudian satunya masih burun dan kita lakukan pengejaran secara intensif dan juga masih ada diamanan. Sementara itu barang bukti berupa satu unit mobil berwarna silver yang disita kepolisian dan beberapa barang berharga milik korban dikembalikan kepada pemiliknya. Pemilik kendaraan tersebut merupakan tetangga korban. Diki Guntara, Bandung TV dikembalikan kepada pemiliknya. Diki Guntara, Bandung TV dikembalikan kepada pemiliknya.